Kami menanam labu, itu bahasa Jepangnya itu shiroori, labu ekspor. Ini saya pakai nasa, saya sama hormonik sebelum produksi, ini kita lihat di tanaman, penampakan tanaman memang lebih sehat, lebih fit, dan sampai hari ini saya lihat ada kecenderungan lebih dahan terhadap jamur. Secara buah sebelum pakai nasa ya, saya lihat itu sering ada keluhan, kawan-kawan dan juga saya sendiri ada keluhan. Bentuk itu ada bengkok, ada yang di ujung sini mengecil, seperti botol, setelah bawahnya gendul, gitu. Lalu setelah kita aplikasikan nasa, setelah kita pakai nasa, saya lihat ada semacam perbaikan penampilan segi buah, gitu. Sebagai buah penampilan lebih-lebih bagus, lebih ideal, dan bobotnya juga lebih mantep, gitu. Setelah pakai nasa, ada peningkatan sekitar, per seribu meter ada sekitar peningkatan 3 sampai 5 kuenta, 0,3 sampai 0,5 ton. Untuk teman-teman nasa, ini saya sarankan atau saya ajak untuk mengenal lebih lanjut keberadaan atau kualitas dari produk nasa. Karena dari kami sedikit banyak telah banyak menunjang, telah banyak meningkatkan produktivitas kami, produktivitas dalam hal kami menanam labu, itu sudah sangat mendukung sekali. Dari ketahanan pohon itu juga ada penampilan baik, dari segi kualitas buah juga bagus, dari segi kualitas itu juga ada perbaikan. Itu untuk teman-teman nasa saya harap itu bisa lebih mengerti adanya pupuk organik nasa. Karena segi manfaat, sepertinya untuk saat ini kita sering ya, sering itu tergantung sekali sama pupuk kimia. Ini ada satu terobosan baru, untuk lebih kita ramah dihadap lingkungan, untuk memperbaiki lingkungan kita, kita bisa mencoba ya, mencoba pakai nasa. Karena nanti kalau ada kelihatannya merasa lebih bagus, ada merasa ada perbaikan hasil, bisa kita terlihat lagi, kita gunakan nasa untuk lebih lanjut lagi. Terima kasih. Terima kasih.